Ditangkapnya Amar Zoni oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Indrawinin Panjiyoga Kasatres Narkoba Polres Jakarta Barat mengakui bahwa artis Aktor Amar Zoni kembali ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di daerah Serpong, Tangerang Selatan pada selasa 12 Desember tahun 2023. Sebelumnya Yiris bilang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Depok. Hal ini dilakukan setelah Amar Zoni sebebas dari penjara yang kedua kalinya. Yiris Beled, yang merasa bahwa kelakuan Amar tidak pernah berubah, memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan cerai. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai kasus ini dan Amar Zoni sendiri tidak pernah hadir dalam persidangan di pengadilan agama Depoksej. Setelah Amar Zoni bebas dari penjara, publik mencatat bahwa belum terlihat aktivitas atau keterlibatannya kembali dalam rutinitas sehari-harinya seperti sebelum dia tertangkap. Bahkan, pada tiga sidang sebelumnya, Amar tidak pernah hadir dan seharusnya diwajibkan untuk menghadiri sidang keempat. Ditangkapnya Amar Zoni oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Indrawinin Panjiyoga Kasatres Narkoba Polres Jakarta Barat mengakui bahwa artis AZ kami amankan tadi malam di wilayah Serpong Tangsel di sebuah apartemen dan kami amankan beberapa ada dua jenis narkotika yang terdapat di apartemen. Barang bukti ganja dengan sabu, SDG dilakukan pemeriksaan, satu orang masih AZ dan ut pemasoknya masih kita kejar, sedang sadar jadi SDG ada di lobi apartemen. Lalu kita lakukan penangkapan, lalu di kamarnya AZ ini, kita temukan adanya narkotika jenis sabu dan ganja. Masih dilakukan pemeriksaan, tidakkah ada perlawanan yang bersangkutan kooperatif? Ada empat paket sabu dan satu paket kecil ganja, sedang kami lakukan pendalaman dan pengejaran kapedi pemasok barang. Amar Zoni masih dalam pemeriksaan Polres Jakarta Barat, dari pihak Polres belum menggelar jumpa peres setelah ditanggapinya suami dari artis Iris Belah.